itu sekitar 200-an 200-an ya 200-an sampai 230 cup lah sehari kalau cuaca lagi bagus ya macam-macam Mas ada yang 10.000 kan yang yang besar 10.000 yang kecil 8.000 4.000 ya jadi ya tinggal di kali aja tuh berapa oke what's up next people welcome back with indovlogger kembali lagi dengan panji ini guys di indovlogger cinta kuliner Indonesia mantap kita berganti-ganti tempat terus lokasi ya ini ada yang tahu nggak di daerah mana ini guys ya ini di daerah yang namanya Jalan Batu Ampar di Jakarta Timur ya guys nah dan ini kita akan coba review nih ini lagi viral guys es coklat ini nanti kita coba sendiri ya bagaimana rasanya ya ini kemungkinan ini salah satu es coklat yang paling enak guys ya kan kita langsung saja ya prosesnya kita ngulik saja dan sedikit informasi juga nih guys ya kan di indovlogger ini dia mempunyai sebuah konsep baru nih yang pasti lebih mantep lagi lebih keren lagi lebih menarik lagi ya yaitu salah satu konsepnya adalah indobisnis ada jadi ada lima ya ada indobisnis ada indochallenge ada indofleng ada indofleng ada indofleng ada indofleng kita tentang ide bisnis ya nanti kita langsung aja ngobrol sama pemilik dari owner dari susu es berdeka ini prosesnya bagaimana kita ngulik lebih dalam lagi ini untuk sebagai bahan referensi buat nice people semua untuk membuka usaha baru untuk membuka inspirasi bagaimana untuk awal usaha baru nanti bagaimana proses sejarahnya dari awal sampai sekarang pasti ikutin terus keseruannya langsung saja tanpa berlama-lama cek this out oke guys langsung saja bang permisi bang silahkan bang boleh tanya bang ini berjualan apa ya bang ini es coklat es coklat es coklat merdeka boleh itu nggak apa namanya namanya siapa boleh tahu oh iya nama saya ikal bang ikal saya memilik dari es coklat merdeka oke guys bang ikal nih bang ikal untuk es coklat sendiri ini ya ini bahannya nih guys ya ini bahannya nih untuk buka cara masaknya oh iya guys ini kita langsung saja nih ini 500 gram jadi sekali masak per 500 gram airnya 4 liter jadi kalau udah mendidih airnya dimatiin kompornya kan apinya udah gak nyala ya tinggal masukin bubuk oke 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 guys ya langsung aja bang riski masukin bubuk ini ini kita langsung proses pemasak masak coklatnya nih ya iya betul ini untuk boleh dijelasin pak kira 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 untuk coklat ke sini airnya oh jadi ini satu kali resep satu kali resep itu 500 gram bubuk terus 4 liter air 3 kaleng susu kental manis sama sekarang saya pakainya 500 ml susu diamon oh iya 500 ml ya 500 ml jadi kemarin kan sempet beberapa juga ada yang ngeliputan waktu itu saya masih pakai resep yang satu liter susu ht jadi sebenernya disitu saya jelasin masing-masing dari target mereka mau jualan misalkan di tempat itu ramai anak-anak mereka kan lebih suka yang manis iya kalau yang lebih suka manis berarti pakainya satu liter susu ht nya nah jadi biar rasa pahit nasi coklat gak terlalu tekan kalau disini udah kebanyakan apa namanya anak-anak muda bapak 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 dan lain mungkin dikasih rasa nasi coklatnya lebih pahit gak masalah jadi makanya susunya bisa kurangin oke 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 nah penting kita tahu fungsinya masing-masing dari bahan tinggal disesuaiin aja sama tempat masing-masing jualan gimana kalau proses pembuatannya dari air mendidih coklat masuk sampai selesai kira-kira perlu berapa menit tuh paling 10 sampai 15 menit ya cepet banget guys cuma 10 menit enggak gak lama nih 15-10 menit ya yang lama tuh paling mendidihkan si air aja mendidihkan airnya makanya kenapa ini saya pakai kompor mawar ya yang buat tepang nasi goreng gitu-gitu karena tekanan gas digi kan oke jadi bisa lebih cepet iya iya kalau untuk berjualan dari hari apa aja boleh tahu gak? untuk jualan buka setiap hari kecuali hari Selasa hari Selasa kita jadwalnya libur kalau lapak oh lapak libur Selasa iya buka dari jam 11 siang iya sampai jam 8 malem sampai jam 8 malem iya oke nah sekarang untuk begitunya apa bisa sehari paling banyak berapa gelas nih rata-rata nih bang Ical kalau cuacanya lagi bagus sih bisa 4 kilo 5 kilo karena temburu 4 kilo ya 4 kilo 5 kilo 4 kilo 5 kilo itu berarti jadi 40-50 liter lah 60 liter karena 1 kilo itu bisa jadi 11 literan 1 kilo? iya 1 kilo apa nih? 1 kilo bubuk oh bubuk oke bisa jadi 10 sampai 11 liter nanti kalau 5 kilo ya 55 liter woy mantap guys itu kalau dikonfer ke gelas iya ya bisa 200an wow luar biasa guys ini jadi income bisa lebih dari 100% ya bang? iya betul ya ini kita aduk dulu sampai bener-bener aduk dulu guys sampai bener-bener larut sampai gak ada yang bumpal sampai gak kelihatan serbuk-serbuknya baru nanti bahan selanjutnya susu kental manis ini prosesnya memang masuk nih ini SKM ya? SKM kental manis ya kental manis ya kalau mereknya berpengaruh gak menurut bang Ical? berpengaruh berpengaruh ya kalau harganya rasanya dia lebih pahit jadi manisnya manisnya si SKM mark lain tuh ada pahit-pahitnya jadi ngaruhnya ke rasanya juga oke kalau harganya kira-kira berapa nih bang Ical tuh? apa nih tuh? harga jual? harga iya per kelasnya tuh oh saya jual 2 jenis iya ada 2 jenis yang kecil itu 14 o saya jual 8000 iya kalau yang besar 15 o saya jual 2000 200 ribu 200 ribu ini masuk lagi nih dari sini yang kedua ya ini yang kedua ya kedua oke harus sampai kosongnya lumayan kalau masih ada yang tersisa di dalam gitu tadi guys belum belum ready tapi udah ada yang order ya tadi ada bapak-bapak es bakunya belum bagus ini tuh pelanggan setia kali ya jadi pelanggan kayaknya oh ini kayaknya masuk nih rasanya sama saya nih jadi dia balik lagi pasti repot mobil kayaknya iya tapi kalau kuas ini balik ya iya balik sih baginya masih rimis juga di suasana disini karena emang emang bulan Februari nih guys ya emang musimnya nih ya ini bahan terakhir nih susu UHT UHT ya diamon merke full cream ini saya pakai 500 ml iya terakhir sih infonya kayaknya 1 liter itu bagaimana itu iya benar ya tadi saya jelasin iya jadi fungsinya si susu UHT iya itu kan untuk memecah rasa pahit si coklat iya jadi kalau misalkan temen-temen jualan di area perumahan yang padat penduduk terus rata-rata yang beli tuh anak kecil terus anak-anaknya SMP SMA mungkin mereka lebih suka rasa yang manis kan nah kalau rasa yang manis makanya 1 liter sangat kaya cuma kalau misalkan yang beli tuh mayoritas anak-anak yang udah gede anak kampus terus bapak-bapak dan yang lain itu kasih 500 ml aja nggak masalah oh iya bener biar ada rasa pahit coklatnya tuh lebih lebih kerasa gitu jadi disesuaikan aja sama tempat-tempat masyarakat jadi ada juga telanggan saya ini yang beli bubuk beli bubuk? oh iya di daerah si Karang atau Karawang saya lupa deh dia malah pakenya 4 kaleng 4 kaleng SKM susu diamonnya cuma 250 ml jadi karakternya dia tuh rasa coklatnya ada tapi manis oh manis jadi dia nambahin SKM plus ngurangin susu bukaknya nggak masalah jadi untuk takerannya guys jadi tergantung yang pemilik ya? iya kalau misalkan area Jakarta nih area Jakarta mau nyicipin dulu kesini silahkan jadi dia tahu perbandingan oh bahan kayak gini tuh rasanya kayak gini jadi teman-teman punya bayangan nih nanti ketika saya mau jual di tempat kaya iya saya kasih rasa kayak gini tuh kira-kira masuk lah ya hmm bener-bener karena belum tentu nih ya resep ini dibawa ke tempat teman-teman jualan belum tentu cocok betul-betul guys ada yang suka pahitan ada yang suka manis macam-macam lah udah jadi nih udah jadi? udah jadi udah jadi nih ya udah jadi cepet jadi prosesnya pertama itu air dulu dididihkan 4 liter setelah mendidih dimatikan kompornya terus masukin coklatnya diaduk sampai larut coklatnya itu tidak ada yang menggumpal nah baru masuk SKR-nya iya terus masuk 3 ya 3 kaleng 3 kaleng kan terus kental manis ya terus kalau wate-nya wool cream-nya itu 500 ml iya dan ini udah jadi udah jadi guys kita tunggu nih ya tunggu aja tunggu aja tunggu aja iya tunggu aja si dingin adonin di dalam panci dingin iya betul tapi isinya masih kosong ya isinya? ada oh ini yang kedua ya iya oh ada yang kedua udah ada pak ini guys banyak yang beli tuh banget tuh ini banyak ya guys yang beli tuh jusnya datang lagi yang beli ya banyak tuh yang beli ya banyak yang beli ya banyak yang beli tuh oke ini guys kita sekarang langsung ketemu pemilik nih owner dari SS Coklat Merdeka Oke kita ngobrol-ngobrol aja ya biar lebih santai nih sama Bang Ical itu boleh tahu berdirinya tahun kapan boleh tahu nggak jadi pertama kali ini berdiri itu bulan September tahun 2022 kemarin jadi umurnya masih berapa bulan ya berarti ya 5 ya 6 bulan ya September Oktober Januari Februari tanggal 5 kemarin 6 bulan guys jadi kurang lebih ada udah berdiri kurang lebih 6 bulan guys jadi untuk awalnya gimana us merintis usahanya kenapa disebut es coklat merdeka itu merdeka maksudnya apa tuh boleh tahu nggak tuh sebenernya kan dulu saya tuh sebelum memulai usaha ini kan saya masih kerja juga iya jadi sebenernya kata merdeka tuh saya pengen merdeka secara jam kerja jadi saya pengen lepas dari dari kantor terus yang kedua Insya Allah merdeka secara finansial mantap tuh guys ya itu sejarahnya terus kenapa saya bisa kepikiran buka es coklat tuh jadi kan sebelum es coklat saya jualan indomie ini masih indomie ya itu tempat saya dulu jual indomie jadi mas saya ada tulisannya warbindo nih di apa namanya di tenda ini atas nih warbindo ke kimian oh iya 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 jadi hanya 3 bulan kalangku tutup terus tempat masih tetep saya sewa nah kebetulan istri itu hobi banget sama es coklat es coklat nah pas mikir kan jualan ini kamu jualan apanya ini lapang kita bayar kan sia sia nih5 bisa low dapat inspirasi juga sama yang di Semarang karena saya itu bener-bener dari Semarang kan di Semarang dari Semarang saya dapet inspirasi dari Semarang namanya ajat Mbak Vita kalau teman-teman dengar Mbak Vita panjang umur nah itu salah satu apa inspirasi saya dari sana Saya coba-coba kombinasi sama resep Sama istri tuh saya coba-coba Ada lima jenis dan lain-lain Resep saya coba-coba Nemulah resep yang saya jual sekarang Awalnya ya cuman pengen jualan Es coklat aja Terus gara-gara temen-temen Youtuber nih kayak emas nih Dateng liput Akhirnya bisa Semaju ini lah Alhamdulillah banget Itu sejarahnya mas Sejarahnya ya Terus ada kira-kira Untuk memulai usaha tuh Ada hambatan gak? Kendalanya tuh apa tuh? Kira-kira di awal tuh Kalau hambatan Bisa dijelasin gitu Yang dialami aja Sebenernya tuh Faktor internal ya Yang paling besar menurut saya Faktor internal tuh Kayak niat kita sendiri sih Sebenernya mas Niat sama mental Jadi dulu waktu saya pertama kali Misana Indomie Sempet down juga Karena 2 bulan Mau gak laku ya Gak apa namanya Gak Gak Ya paling banyak 15 Itu mental Uji banget sih Jadi Jadi kendalanya Jadi diri sendiri Untuk awal Awal mulai ya Awal-awal tuh Niat tuh Niat tuh Saya awal-awal jualan Indomie gitu Gak laku Sempet down juga Duh Bindah banget ya Jualan Mau lanjut apa enggak Akhirnya Indominya tutup Indominya tutup Karena tetep saya bayar Nih sewa Jadi saya harus pikir Harus jualan apa lagi Jangan ngumpulin niat lagi Ngumpulin tekad lagi Akhirnya buka Es coklat Es coklat Siap Untuk nih Ini apa aja Harus dipersiapkan Untuk membuat Membuka usaha es coklat Misalkan ada yang Tertarik nih Mau buka di daerahnya Masing-masing Oke Gimana tuh Sebenernya Gak ada patokan sih Mau pake Gerobak Mau pake Apa namanya Boot Mau pake apa Segala macam Bebat Kalau saya ini pake yang seadanya aja Saya pake meja Bekas saya dulu Jualan Indomie Semua ini Bekas saya Peralatan jual Indomie Jadi kalau temen-temen Mau buka Ya paling Bahan Apa Peralatan impinya Kayak kompor 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 bebas Mau pake kompor mawar Mau pake kompor biasa Bebas Terus panci Panci atau dandang Kita nyebutnya Itu dua Dandang Jadi satu udah jadi Buat dijual Satu lagi buat cadangan Jadi ketika yang ini mau habis Kita udah bisa masak lagi Terus kayak Sutil Terus sendok buat Esnya Buat doang Terus apalagi ya Meja buat display Gitu-gitu sih Oke Itu yang intinya Nanti kayak gini-gini kan tambahan Tempat buat Taruh Cup-nya Itu masing-masing Nah Ini saya lihat nih Bang Incal Packaging-nya ini menarik nih Ini boleh jelasin kayak nih Karena terakhir saya beli es coklat itu Dia pake yang apa Pemanas ya Oh sealer Sealer Dipress Nah boleh Boleh gelasnya kayak Oh iya Jadi Ini biasa yang dipake di Di mall-mall ya Ini mall-mall ya Bener tuh Jadi ini saya langsung beli di Pabriknya di Tangerang Tangerang Cuman Temen-temen yang udah buka Mau sekalian beli Gelasnya di saya tuh bisa Oh bisa Karena kan saya mesen Kalian tuh di pabriknya Jadi kalau di pabrik tuh Ada minimal One pt Oh iya Jadi saya mesen sekali banyak Nah temen-temen yang mau beli di saya bisa Hmm gitu Gelasnya kayak gini Jadi udah satu set Ini gelasnya Ini tutupnya Sama tutup merahnya Udah jadi satu Jadi pake ini Kayak gini Terus nanti temen-temen Kalau beli Ini polos Gak ada sablonnya Ini saya sablon dulu Hmm sablon dulu ya Jadi lebih ini ya Lebih Menurut saya lebih Dilihat enak Lebih premium lah Karena kan Kalau yang di luar-luar Pake Apa namanya Sealer Sealer tuh ya Jadi lens Sebenernya plus minus mas Kalau mesinnya itu lebih murah Lebih murah ya Lebih murah Harga gelasnya Harga sealernya itu lebih murah Cuman mesinnya yang mahal Mesinnya yang mahal ya Maksudnya lumayan Mesinnya kan sekali Sekali beli doang Habis itu kan bisa dipake lama Nah kalau ini Gelasnya yang lumayan mahal Oh iya Bisa 1 banding 4 lah 1 banding 4 1 gelas gini Dapet 4 gelas yang Oh Jauh nih Untuk apa Untuk gelas ini Ini sekali minum Bisa dipake lagi Atau Bisa dipake lagi Langsung di itu lagi Iya Nah ini kan ada Kutusannya disini Saya gak tau kode-kode Cuman katanya itu ada 5 kali Berarti ini masih bisa dipake 5 kali 5 kali ya Jadi jangan dibuang Jadi konsumen disini pun gitu Beli Dia bilang Mas ini saya kumpulin dirumah Saya cuci buat gelas Buat minum air kutir Lumayan lah Buat tips awal berbisnis gimana tuh mas Boleh tau gak Secara Awal berbisnis ya Secara gambaran umum aja Gimana pengalaman dari saya sih Awal tuh Ya itu dia Yang penting mentalnya sih mas Jadi Bener-bener Usaha Pertama buka tuh Sampai 1 bulan tuh Bener-bener mental kita yang diuji Iya Entah itu nanti mau Rame Atau enggak gitu kan Kita kasih gambaran Kalau misalkan sepi Mental kita di ujinya tuh Kita mau bertahan gak Kita mau inovasi apa nih Biar rame Kita kasih promo apa Kalau rame pun Kita di uji juga sebenernya Jadi rame Udah keliatan untungnya Biasanya Kita mau Timbul tuh Rasa pengen Dapet untung yang lebih Ngurangin Ngurangin apa namanya Ngurangin bahan baku Ngubah rasa Dan lain-lain Biar Hitungan apa namanya Hitungan modalnya berkurang Marginnya jadi lebih tinggi Gini-gitu mas Nah itu sebenernya patal Patal ya Karena kalau makanan minuman tuh Ganti resep Ganti bahan bakukan Pasti ngaruhnya terasa Bener-bener Ngaruhnya Melanggan pada kampung Yang penting kita konsisten aja Konsisten aja Untuk ini Apa namanya Buat Omset kotornya Bersihnya kira-kira Boleh kan mas Iya tuh Boleh Boleh jelasin gak Sekarang lagi Setelah kayak Kemarin-kemaren nih Bisa 4-5 kilo 1 kilo tuh bisa jadi 11 liter Berarti sekitar 55 liter lah 55 liter 55 liter Kalau di Comfort ke gelas Gelas besar Kelas kecil Itu sekitar 200-an 200-an Ya 200-an Sampai 230 cup lah Sehari Kalau cuaca lagi bagus Ya macem-macem mas Ada yang 10 ribu kan Yang besar 10 ribu Yang kecil 8 ribu 8 ribu ya Jadi ya tinggal di Kali aja tuh berapa Engkau Oh iya bener Cuman kalau cuaca lagi Hujan terus dari pagi Tapi alhamdulillah Ada aja yang maksudnya Ya paling 60 cup 80 cup Sampai tergantung hujannya Kalau awet kayak gini Ya 70 cup Ini buat terakhir nih Bang Ical Untuk yang buat pemula-pemula nih Untuk meyakinkan lagi Untuk membuka usaha es coklat Kira-kira apa tuh Apa namanya tips and tricknya tuh Tips and trick Seperti yang pertama niat lu dari hati nih Niat udah ada Action Action Gak usah mikir Gimana ya nanti kalau gak laku Gimana ya jenis promosinya Itu semua sambil berjalan Yang penting siapin Peralatan Karena ini bahan-bapunnya simple banget Teman-teman bisa cari di luar sendiri Kayak susu UHT Susu kental manis Air putih Itu cari sendiri Kalau mau pakai bubuk coklat yang saya pakai Saya jual Nah gimana tuh mulai sekelan dipromoin Kalau bisa Jadi Bubuk coklatnya itu Teman-teman kalau mau beli Bisa langsung datang ke lapang Kalau daerah-daerah Jakarta Ini guys Jadi Bang Ical tuh Dia Apa Bang Ical Apa namanya bang Jual Jual bubuk coklatnya Jadi Ini apa namanya Disclaimer dulu nih Jadi Untuk beberapa Es coklat juga Yang saya udah coba nih Emang sih agak berbeda nih Coklat Berapa saya coba itu agak pahit Saya tengok gak tau kenapa ya Itu Info dari Bang Ical tuh tergantung dari Bubuk coklatnya Karena kan kalau susu SKM dan UHT itu kan Kualitas ya Tapi susu coklat ini kan berbeda-beda nih Nah untuk Buat Bang Ical Untuk mau beli gimana tuh Boleh Untuk coklatnya Jadi kalau area-area Jabodetabek Sekarang Karawang Terserah ya Kalau mau main kesini Bisa main ke Oh iya Kalau mau kesini ini di daerah mana Boleh tau gak nih Ini nama jalannya Nama jalannya Itu jalan Batu Ampar 3 Lokasi persisnya itu Di depan Gor Gunung 3 Batu Ampar Jadi teman-teman Searching aja di Google Maps Itu Gor Gunung 3 Batu Ampar Nah nanti Lokasi Lapak tuh Di seberang Gor Persis Gor Persis Pasti udah langsung nyampe lah Kalau misalkan teman-teman Mau langsung datang kesini Beli bisa Atau nanti Melalui Marketplace bisa mas Marketplace ada di Shopee Shopee ada ya Shopee aja Buka dari Risenan Full tiap hari Itu ada di Nama tokonya ya Nama tokonya tuh Wacana.baik Wacana.baik Guys Jadi Tokonya disitu Nanti tinggal pilih aja produknya Di Bumbu Coklat Merdeka Untuk harganya berapa tuh Kalau di Shopee itu Ada beda harga Beda harga Lewat WA Datang sini kan 85 Biasa kalau di Shopee kan ada potongan admin ya Oh ada admin ya Biasa yang belanja online pasti ngerti lah Hmm Betul Harganya sekitar 87 atau 88 gitu Saya rumput Kalau di Shopee Jadi ada admin kurang lebih ada 2,5 Sampai 3,000 nih guys Iya betul Cuman Yang teman-teman Sudah belanja di Shopee tuh Kebanyakan kan kayak Gratis ongkir Benar Benar Nah itu Ambilnya dari situ Oh dari situ Dari adminnya situ ya Oke Kalau langsung datang Atau buy WA Harganya 85 Per kilo Ada yang mau disampaikan gak mas Kalau WA bisa nih Teman-teman Oh iya nih guys Saya kasih nomernya Jadi Nanti dicatat juga Nanti ada di linknya Ada deskripsi nanti Boleh boleh Di saya cantumin Jelas pokoknya ada alamatnya semua Boleh boleh Tinggal klik Sama mapsit juga muncul Boleh sebutin gak Nomor WA nya nih kan Boleh Jadi nomor WA nya nih Untuk pembelian itu 0896 1990 1339 Atau Ada lagi Di 0878 137 21893 Oke Ada lagi mas infonya Atau Oh iya satu lagi Boleh boleh teman Jadi Kan banyak nih teman-teman Yang main kesini Pengen Pengen ngobrol-ngobrol Sama saya Saya mohon maaf banget Kalau misalkan Senin sampai Sabtu tuh Sebenernya Kadang Kalau memang saya lagi disini Kita bisa ketemu Cuma karena kan Saya masih ngurusin Pinggir Iman ya Iya Penggir Iman ya Karena saya belum punya tim Jadi kadang Kalau kesini Udah jauh-jauh Ketemunya sama yang jaga Lapak gitu kan Kalau memang Mau ngobrol-ngobrol sama saya Saya nyaraninnya Datengnya hari Sablu Atau minggu aja Atau minggu aja Iya insya Allah Saya lebih Waktunya lebih flexible Iya Lebih banyak Senggang ya Iya Cuma kalau teman-teman Bisa nyeseneng sampai Jumat Ya gak apa-apa Nanti dateng ke Lapak Tinggal lihat cara bikin Nanti ada Mas Riki Yang bantu disini Oke Mungkin itu dulu Informasi ya Sangat jelas banget nih Dari Bang Ical Kalau dari saya Dari Indo Vlogger nih Kepada Nice people semua Harapan kepada Bang Ical Semoga Sukses terus Amin Makasih banyak Tambah Rame Amin Tambah lancar bisnisnya guys Amin Itu apa namanya Karena Ini Sangat menginspirasi juga Buat Nice people semua Untuk dimanapun berada ya Yang untuk memulai usaha nih Tapi masih Ragu ya Ya kan Belum yakin Nah ini Salah satu Alternatif yang sangat baik nih Untuk dicoba Dan apabila Coklatnya pun Bisa Dipesan langsung Dari Bang Ical Karena Rasanya itu Beda Ya kan Kalau misalkan Belum yakin Bisa langsung aja kesini Iya benar Ini bisa langsung dibuktikin Icipin dulu aja Biar lebih yakin Ini di daerah Batu Ampar Di Jakarta Timur Di depan Gor Gunung Tiga Ya guys Langsung sini aja Mungkin Demikian dari Saya Bang Ical Terima kasih banyak waktunya Sama-sama Nanti kita bisa Ngobrol-ngobrol lagi Di lain kesempatan lagi Itu dulu Itu dulu ya guys ya Siap Demikian dari kami Ditunggu Video-video selanjutnya lagi Dari Indo Vlogger Pasti lebih oke lagi Lebih mantap lagi Lebih barbar lagi Lebih keren lagi Di tempat Di lokasi yang berbeda lagi Dan Jangan lupa Follow Instagram Dari Indo Vlogger Dan like Subscribe Jangan lupa Dari IG-nya Indo.Vlogger Terima kasih Thank you for watching Goodbye Good luck See you next video And bye Thank you Terima kasih Bang Ical Sama-sama Bang Thank you Sukses